Terhitung sejak Kamisore 21 Desember 2017, Tim Pengamanan Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 resmi bertugas. Pengerahan diawali dengan apel gelar pasukan di lapangan Markas Kepolisian Daerah Jambi. Apel dipimpin Kapolda Brigjen Polprio Widiantos bagi Inspektur Upacara. Kapolda juga melakukan pemeriksaan pasukan dan sarana-prasarana tugas bersama jajaran Forkopimda. Dalam pengamanan Hari Besar Keagamaan Umat Nasrani tersebut, strategi pengamanan yang diberlakukan yaitu pengerahan 1.635 personil polri yang bertugas langsung ke titik aktivitas masyarakat dan siaga di Markas 1.082 personil. Pasukan kompi kerangka 100 personil, lalu pasukan cadangan 5.582 personil. Selain itu juga ada pendirian 553 pos pengamanan dan pelayanan, disebar ke jalan lintas, tempat ibadah, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan. Baru kita libatkan personil lebih kurang 1.600, itu yang didukung oleh anggaran. Tapi keseluruhan yang kita libatkan lebih kurang 5.000. Kemudian juga dari usur TNI kita juga dibantu dengan kitas terkait lainnya sejumlah 1.500 juta. Untuk daerah-daerah rawan ada tidak, Pak? Di titik-titik mana? Jadi memang pada prinsipnya seluruh jalur jalan yang ada di Provinsi Jambi ini akan kita lakukan pengamanan. Oleh karena itu kita siapkan pos-pos pengamanan yang ada di jalur-jalur dan itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing Polres yang menentukan titik-titik mana yang perlu ditempat. Dalam pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini, Polri dibantu berbagai pihak. Selain instansi pemerintahan, juga ada dua satuan setingkat kompi dari TNI yang dikerahkan Korem 042 Garuda Putih untuk pengamanan di kota Jambi. Sementara untuk setiap kabupaten, TNI menerjunkan 1 SSK personil. Seluruh pasukan akan berakhir masa tugas pada 2 Januari 2018.